Salupkan sedekah cari anda melalui BAMU AMALAT INDONESIA 353 0016716 atas nama Pondok Pesantren Takimu Sunnah Al-Islami Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau Whatsapp di 0813 7314 7983 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qatih wa la tamutunnya illa wa antum muslimun amma biadu ayyuhal ikhwa rahimahkumullah kita lanjutkan pelajaran kita masih membahas surah Al-Duhah dan sebelumnya kita muraja'ah beberapa surah yang sudah kita pelajari untuk membacanya kemarin surah apa terakhir? Al-Kafirun Sekarang Al-Kawthar A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Inna A'atayna Kal-Kawthar Inna A'atayna Kal-Kawthar Kau Kau jangan Kau Inna A'atayna Kal-Kawthar Inna A'atayna Kal-Kawthar Fasalli Lirabbika Wanhar Manhar Fasalli Lirabbika Wanhar Wanhar Manhar Fasalli Lirabbika Wanhar Fasalli Lirabbika Wanhar Inna Sani'aka Hual Abtar Semua rak Di akhir Ayat dari surah Al-Kawasar ini dibaca dengan Tafkhim atau Mufakham Ya, tebal Kenapa? Dia mati atau dimatikan Karena wakaf Sebelumnya Fathah Kalau sebelumnya Kasrah, dia tipis Kalau sebelumnya Dumah dan Fathah Dibaca Tafkhim atau Mufakhamah Tebal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar'ayta al-lazhi yukadzibu bid deen Ar'ayta al-lazhi yukadzibu bid deen Fathalik al-lazhi yadu'ahul yateen Al-lazhi yukadzibu bid deen Wa yamna'un al-ma'un Wa yamna'un al-ma'un Tiga ayat terakhir ini ya, perhatikan Monyongnya Sahun Sahun Dari depan mungkin tidak kelihatan Al-lazhinahum an-salatihim sahun Al-lazhinahum yura'un Al-lazhinahum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Wa yamna'un al-ma'un Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraysh Li'ilafi Quraysh Ilafihim rihlatas shita'i was saif 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 Shinya jangan besar-besar Jangan kebesaran Malah shalah Shah Shah bukan Shah Shah Ilafihim rihlatas shita'i was saif Ilafihim rihlatas shita'i was saif Falya'budu rabba hazal bayit Falya'budu rabba hazal bayit Al-lazhi at'amahum min juu'in wa amanahum min khawf Al-lazhi at'amahum a Al-lazhi at'amahum min juu'in wa amanahum min khawf Al-lazhi at'amahum min juu'in wa amanahum min khawf Assalamualaikum Berikutnya surah al-duha Kita baca terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-duhaa Wa al-duhaa Wa al-layli iza sajaa Wa al-layli iza sajaa Ma wa al-duhaka rabbuka wa ma qala Wa al-duhaka rabbuka wa ma qala Wa al-lahi rata khayru laka min al-aula Wa al-lahi rata khayru laka min al-aula Wa al-la saufa yu'atika rabbuka fata'rba Wa al-la saufa yu'atika rabbuka fata'rba Fata'a Tanya jangan ta'a Wa al-la saufa yu'atika rabbuka fata'rba Dia yang tebal lah banyak Fatarbo Alam yajidka yatiman Fa'awa Alam yajidka yatiman Fa'awa Wa wajadaka dolan fa'ada Wa wajadaka dolan fa'ada Wa wajadaka aailan fa'aughna Wa wajadaka aailan fa'aughna Fa'amma al-yatima fa'la ta'kuher Wa'amma al-yatima fa'la ta'kuher Wa'amma bini'amati rabbika fahadis Wa'amma bini'amati rabbika fahadis Barakallahu'alaikum Sekilas kita ulangi dari ayat 4 ya Walal akhiratu khairul laka minal ula Maknanya waladdarul akhirah khairul laka min dari dunia Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia Negeri akhirat lebih baik daripada dunia Kalau dalam surah ala ala apa kata Allah Ta'ala Wal akhiratu Khairul wa'abqa Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Walasaufa yu'tika rabbuka fathardha Maknanya walasaufa yu'tika rabbuka ya muhammadu Bahwa muhammad Rabbmu akan memberikan kepadamu Min anwa'il in'ami fil akhirah Fathardha bidhalik berbagai macam Atau jenis kenikmatan di akhirat Sehingga engkau merasa Was dengannya Dan kenikmatan di akhirat tidak lain di Sur Kenikmatan yang paling kenikmat Apa itu? Melihat Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Alam yajidaka yatiman fa'awa Alam yajidaka min qablu yatiman Bukankah Allah mendapati mudahulu yatiman Dalam keadaan yatim Siapa itu yatim? Anak yatim adalah Anak yang ditinggal mati Bapaknya Dan dia belum Balik Ya Ada sebagian yang memahami Kalau belum sunat Di sunatnya umur 25 tahun Masih yatim Ada lagi Yang memahami Anak yatim itu Anak Yang bapaknya gak ada Dan dia Satu tahun ke bawah Kalau sudah lebih satu tahun Sudah gak Yatim Salah Ya Yatim itu adalah Man ma ta'abuhu wa hua Dunal buluh Orang Ya ini Anak yang bapaknya mati Dan dia belum Balik Kalau sudah balik Maka apa? Hilang Keyatimannya Masih perlu dibantu apa tidak? Perlu Dilihat keadaannya Ya Dilihat Keadaannya Sehingga ada kalian yang gak yatim saja Perlu di Bantu Sehingga Sehingga sekali lagi Dilihat keadaannya Yatim adalah Anak yang ditinggal mati Babaknya dan dia Belum Balik Tanda balik Sudah berumur 15 tahun Atau Sudah Mimpi Basah Atau Kalau wanita Sudah haid Sebagian ulama menyebutkan Sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan Ada yang tidak menganggap itu Ada yang Menyatakan bahwa itu salah satu tandanya Sebagian ulama Enggak harus Ya Tapi intinya Kalau yang tiga disepakati Apa itu? Umur 15 tahun Sudah mimpi basah Atau sudah Haid Khusus bagi wanita Sunat Apa belum sunat? Sunat 3 tahun Sudah balik? Belum Ya 15 tahun Belum pernah haid Balik Balik 9 tahun Sudah Haid Balik Balik Kalau Apa lagi? Wanita Wanita mimpi basah enggak? Enggak tahu Kalau seandainya mimpi Kalau seandainya mimpi Mandi enggak mereka? Ha? Mandi Dulu pernah ada wanita Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hal yang Masya Allah Yang membuat malu sebenarnya Hal yang Yang apa Mengundang malu Atau Memalukan Kalau ditanyakan Begitu ya Atau apa bahasa yang lebih tepat Sehingga beliau Memberikan muka dimah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Inna Allah La yastahi minal haqq Wahai Rasulullah Allah itu enggak malu Dari al-haq Kalau bab al-haq Enggak malu Sehingga wanita ini Karena Pengen tahu ya Bertanya Tapi didahuli dengan itu Ayat Allah tadi Inna Allah La yastahi minal Haqq Itu ayat Allah Jadi beliau bawakan dulu Ayat Allah itu Allah enggak malu dengan Kebenaran Apakah seorang wanita itu Jika mimpi Harus mandi Masya Allah ini Pertanyaan yang Luar biasa Seorang wanita Tanya hal semacam itu Apa jawab Nabi Naam Iya Ida ro'adil ma' Kalau dia melihat air Air apa Mani Kalau dia melihat air mani Berarti apa Basah Begitu ya Kalau dia melihat air mani Maka dia Mandi Hmm Sehingga Ada kalanya Wanita Atau seorang Laki-laki ya Mimpi Padahal umur Belum sampai 15 Tahun Dan umur tersebut Pakai hitungan apa Hijriya Fa'awaka Waru'aka Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Penjagaan Perlindungan Kepadamu Ya Diopeni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa Allah mendapati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan yatim Tapi Allah Menjaga beliau Mengawasi beliau Ya Mencukupi beliau Dengan Ditundukannya Orang-orang yang ada di sekitarnya Untuk ngopeni beliau Pertama siapa Kakeknya Ya Ini setelah ibunya meninggal Dirawat oleh kakeknya Kakeknya mati Dirawat oleh Pamannya Dan seterusnya Wa wajadaka Wa wajadaka Dholang fahada Maknanya Wa wajadaka La tadrimal kitabu wal iman Dan Allah mendapatimu Bahwa kamu tidak mengetahui Apa itu alkitab Dan apa itu al-iman Jadi Allah Mendapati Nabi Dalam keadaan itu Sehingga dikenal Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu dengan Al-Ummiyun Al-Ummiyun Orang yang gak bisa baca Gak bisa Menulis Jadi kita bisa baca Wa syamsi wa duha ha Ya ini Baca dengan melihat Seperti ini bisa Alhamdulillah Nabi enggak Ya Nabi apa Hafalan Nabi Dengan hafalan Dibacakan oleh Malaika Jibril Terus hafal Dan tidak akan Lupa Kejuali yang Allah Kehendaki Sanukeri uka Fala Tansaila Masya Allah Ila Masya Allah Ada pun kita yang ngapal dulu Harus belajar dulu Terus dihafal Mudah-mudahan Mudah-mudahan gak lupa Ada pun Nabi gak tahu itu Dahulu apa itu kitab Apa itu keimanan Hanya mendapati kaumnya kok Seperti itu Jahiliya luar biasa Akhirnya beliau Menyepi Lalu Allah Dia mendapati seorang yang kekurangan Dan dia mendapati Engkau seorang yang kekurangan Laku Dia memberikan kecukupan Maknanya Wa wajadaka faqiron Allah mendapatimu dalam keadaan Faqir Fasaqolaka rizqoka Lalu Allah menggiring Rizkimu kepadamu Ingat Rizki itu apa Mengejar Sebagaimana apa Kematian Kematian itu mengikuti kita Kita mau nyumput di Mana saja Di ruang bawah tanah 100 meter sana Ya Maut tetap akan Mengejar Sebagaimana apa Rizki Ya Rizki kita akan ngejar Walaupun kita gak mau Kalau itu rizki kita Akan Datang Yang Suara online Apa Cik turu Ditelepon Berkali-kali Giliran diangkat Siapa ternyata Orang pesen 100 juta Tadi Pas Denger Masih ngantuk Ngantuk malah Apa Melpon Bulak-bulak Isopot lagi Giliran diangkat Halo Ada barang 100 juta mas Masya Allah Rizki ngejar Contoh saja ya Enak orang Banyak Itu bentuk Rizki itu apa Mengejar Banyak Toko-toko Di dalam Bengkel-bengkel Di Luruh Menggok-menggok Ya titik Tapi dikejar orang Dicari Walaupun Nyumput tempatnya Sakok Allah yang Menggiring Rizki itu Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan tentu juga Kepada kita Wa aghna Nafsaka Bilqona'ati Wassobiri Dan Allah memberikan Kecukupan Kepada dirimu Dengan Alqona'ah Apa Qona'ah Merasa Cukup Ya Bilqona'ah Wassobir Dengan Rasa cukup Dan Sabar Melihat orang Gini dan Gitu Sabar Apa Ungkapan kita Kalau kita Pengen sesuatu Yang dilihat Orang itu Punya begini Gini Kok kita Enggak bisa Obatnya Apa Janjimu Nanti Di akhirat Janjimu Nanti Di surga Besarkan Harapan itu Kita Pengen Pengen Punya Seperti Dia itu Tentu Dengan Cara Yang Baik Tapi Kok Enggak Sampai Sampaian Maka Sabar Kemudian Bilqona'ah Ya Kona'ah Tadi Rasa Puas Merasa Cukup Dengan Pemberian Allah Gimana Doanya Biar Kita Memiliki Jiwa Yang Yang Enggak Gerangsang Apa Gerangsang Gerangsang Bahasa Kasara Pahlus Rakus Toma Allahumma Ini A'udzubika Min Ilmin La Yang Fak Baca A'udzubika Min Ilmin La Yang Fak Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari ilmu Yang Tidak Bermanfaat Belajar Kesana Kamari Belajar Dulu Tapi Enggak Nampak Apa ilmu Yang Bermanfaat Itu Cirinya Apa Nampak Amal Soleh Nampak Rasa Takut Kepada Allah Itu Ilmu Yang Bermanfaat Yang Keduanya Enggak Bisa Dipisah Karena Rasa Takut Kepada Allah Maka Nampak Amal Amal Soleh Kok Dia Bisa Beramal Amal Soleh Itu Karena Takut Kepada Allah Ini Tanda Ilmu Itu Bermanfaat Maka Kita Berlindung Kepada Allah Dari Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Allahumma Ini Auzubika Min Ilmin La Yang Fak Wa Min Kalbin La La Yah Syah Dan Dari Hati Yang Tidak Khusu' Ya Dari Hati Yang Tidak Khusu' Sholat Gak Bisa Khusu' Doa Juga Gak Bisa Khusu' Ini Naik Kalingan Utang Khusu' 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 Berlindung Kepada Allah Dari Hati Yang Tidak Apa Tidak Khusu' Menonton Ilmu Gak Gak Bisa Khusu' Pikirannya Kemana Khusu'an Sampai Tidur Jangan Jum'atan Ini Banyak Ini Saya Ingatkan Jum'atan Itu Sepekan Sekali Jum'at Rahmat Allah Tapi Banyak Orang Menjadikannya Sebagai Tempat Istirahat Salat Sunnah Tahiyatul Masjid Atau Sebelum Khotib Naik Mimbar Sebenarnya Tidak Ngantuk Tapi Giliran Khotib Naik Mimbar Ngantuk Sampai Selesai Giliran Komat Kok Ya Krungu Padahal Komatiran Gu Corong Khotib Gu Corong Kenapa Itu Setannya Sudah Melepaskan Ya Na'udzubillah Minas Syaitanir Rajim Ya Baik Kita Belindung Dari Hati Yang Tidak Khusu' Wa Min Nafsin La Tashba Yang Disini Dari Jiwa Yang Tidak Pernah Puas Berarti Apa Minta Jiwa Yang Kona Kona Kita Belindung Kepada Dari Jiwa Yang Tidak Pernah Puas Mau Diberi Kayak Apapun Tidak Ada Rasa Syukurnya Tidak Ada Rasa Cukupnya Wa Min Da'watin La Yustajah Bulaha Dan Dari Doa Yang Tidak Dikabulkan Ada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Berikan Rizki Kepada Beliau Dan Diberikan Rizki Kona'ah Atau Diberikan Kecukupan Kepada Diri Beliau Dengan Rasa Kona'ah Sifat Kona'ah Dan Sabar Yang Maklum Bagi Kita Keadaan Nabi Tidak Menimpa Kita Insyaallah Kata Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Belum Pernah Keluarga Nabi Itu Tiga Hari Tiga Malam Kok Punya Makanan Terus Berarti Mesti Ada Yang Enggak Ada Makanan Seandainya Nabi Member Ya Allah Urzuqani Rizkan Wasi'an Kasiran Mubarakan Dikabulkan Apa Tidak Ya Allah Berikan Rizki Kepada Aku Yang Banyak Berkah Luas Dikabulkan Tapi Nabi Diberi Kona'ah Nah Kalau Kita Minta Rizki Lengkap Tapi Apa Terus Diberi Yang Tidak Seperti Terjadi Pada Rasul Allah Kalau Kita Tiga Hari Ada Yang Tidak Makan Karena Puasa Barangkali Ya Pasal Daud Misalkan Sengaja Alhamdulillah Maka Apa Banyak Banyak Bersyukur Di sana Banyak Saudara Kita Yang Jauh Lebih Dari Di bawah Kita Jauh Di bawah Kita Itu Banyak Fa'amal Yatima Falata Kohar Maknanya Fa'amal Yatima Falatusi Mu'amal Tahu Ada pun Kepada Anak Yatim Janganlah Engkau Jelek Dalam Bermu'amalah Kepadanya Ya Kalau Mungkin Kita Orang-orang Yang Sudah Dewasa Insyaallah Engkak Terjadi Itu Tapi Kalau Ya Di antara Sesama Mereka Kadang Apa Karena Ngelihat Temannya Ini Engkak Punya Pelindung Bapaknya Kan Engkak Ada Nah Ini Kalau Di desa Desa Di kota Mungkin Begitu Ya Intinya Yang jauh Dari ilmu Masyaallah Banyak Yang Di Apa Dinakali lah Begitu Dizulimi Dibuli Ya Buruk Jelek Mu'amalahnya Kepada Anak Yatim Karena Apa Dilihat Bapaknya Engkak Engkak ada Pelindungnya Engkak ada Lah Jangan Fala Takohar Tapi Hendaknya Disayang Ya Bahkan Kalau bisa Apa Mengkafilnya Menjaminnya Yang kata Nabi Anak Saya Dan Penjamin Yang Yang Ngupeni Anak Yatim Kah Taini Seperti Dua Ini Disur Disurga Maknanya Seperti Dua Ini Maknanya Dekat Disurga Itu Nabi Dan Pengkafil Anak Yatim Dekat Masya Allah Berarti Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi Ya Kita Kenali Anak Yatim Itu Ya Dikafil Ya Entah Seberapa Kemampuan Kita Ada Alhamdulillah Teman-teman Kita Yang Seperti Itu Mari Banyak Disana Itu Yang Masya Allah Kasian Mungkin Kita Bisa Membiayai Biaya Sekolahnya Ya Ya Bahkan Ada Pernah Seorang Bercerita Saya Dengar Dari Dalam Langsung Nangis Saya Enggak Kuat Itu Masya Allah Jadi Ketika Mau Lebaran Ya Anaknya Karena Masih Kecil Namanya Anak Yatim Kan Kecil Belum Balik Ya Sudah Minta Baju Karena Teman-temannya Sudah Dibelikan Baju Masya Allah Cerita Begini Dan Begitu Masya Allah Ya Banyak Sudara Kita Yang Seperti Itu Perhatikan Mereka Sedapat Kita Semampu Kita Wa Ammas Sa'ila Fala Tan Har Artinya Apa Jangan Menghardik Orang Yang Meminta Jangan Membentaknya Wa Ammas Sa'ila Fala Taz Taz Jurhu Ya Jangan Membentaknya Kalau Mau Memberi Diberi Kalau Enggak Kalau Enggak Kalau Enggak Mau Memberi Maksudnya Ya Diam Aja Enggak Usah Jaluk Jaluk Terus Misalnya Atau Ungkapan Yang Jelek Tidak Ya Tapi Apa Kalau Mau Memberi Beri Kalau Enggak Sudah Diamkan Gitu Saja Jangan Dikatakan Dengan Atau Diberi Ucapan Ucapan Yang Tidak Menyenangkan Bal Atta'im Hu Bahkan Berikanlah Makan Kepadanya Kalau Memang Mau Tadi Ya Kecuali Apa Orang Yang Sudah Terbiasa Seperti Itu Ada Langganan Minta Badannya Masih Kuat Kuat Ya Bahkan Apa Ada Yang Bergaya Tidak Tidak Kuat Atau Macem-macem Cara Usaha Mereka Ya Badan Masih Kuat Tapi Minta Minta Seperti Itu Yang Sehingga Dibahas oleh Para Ulama Ada Kalanya Kita Enggak Boleh Memberi Malahan Ya Ada Kalanya Kita Enggak Boleh Memberi Kalau Itulah Pekerjaannya Apa Pekerjaannya Meminta Minta Padahal Badannya Masih Kuat Masih Segar Sehat Ya Lebih-lebih Mengganggu Jalan Enggak Usah Dikasih Ya Jangan Dikasih Jadi Secara Asal Orang Yang Meminta Jangan Di Herdik Jangan Dikasih Pembicaraan Atau Ucapan Yang Jelek Ya Tapi Berikan Makan Dan Tunaikan Hajatnya Ya Penuhi Hajatnya Kalau Dalam Surah Al-Isra Ayat 28 Allah Mengatakan Wa Ima Tu'aridhanna Anhum Batih Gho'a Rahmatim Min Rabbika Tarjuhah Fa Kullahum Kawlam Maisura Jadi Kalau Kita Memang Tidak Ada Ya Pada Orang Yang Sebenarnya Betul Betul Butuh Dia Itu Bukan Yang Kerjaannya Minta Minta Tadi Ya Dia Sangat Butuh Tapi Kita Tidak Ada Betul Maka Ucapkan Kepada Maisura Yang Muda Yang Menggembirakan Mereka Mungkin Didoakan Masya Allah Hari ini Saya Betul Betul Tidak Ada Semoga Allah Memberikan Jalan Keluar Terbaik Untukmu Misalkan Ya Tidak Akan Yang Baik Ada Pun Ya Orang Yang Memang Pekerjaannya Meminta Minta Ya Ini Terancam Dengan Apa Bangkit Dalam Keadaan Tidak Ada Daging Secuil Pun Sepotong Pun Di Wajahnya Dibangkitkan Dalam Keadaan Seperti itu Na'udhu Billahi Dia masih Kuat Masih Bisa Bekerja Ya Masih Bisa Berusaha Tapi Milih Minta Minta Ya Lebih-lebih Minta Mintanya Dengan Cara Apa Musik Ya Di jalan Jalan Kalau Tangan Kita Belum Gini Masih Dekat Terus Maka Apa Di single Cepat Gini Tangannya Cepat Gini Ya Supaya Dia Cepat Pergi Ya Supaya Dia Cepat Pergi Kasih Tangan Aja Ya Maaf Padahal Yang Harusnya Minta Maaf Dia Ganggu Perjalanan Tapi Secara Asal Kalau Memang Orang Itu Butuh Beri Kalau Kita Tidak Ada Ucapkan Dengan Ucapan Yang Baik Tentang Menceritakan Nekmat Tapi Kepada Siapa Kepada Orang Yang Sekiranya Kita Ceritakan Itu Dia Tidak Tidak Muncul Hasad Ya Dan Juga Apa Tentunya Kita Harus Tahu Diri Nikmat Apa Yang Layak Yang Pantas Kita Sebutkan Kita Ceritakan Kepada Orang Ya Maka Ingatkan Betul Sebagian Istri Kaum Muslim Ini Sebagian Istri Ikhwah Apa Saja Dibikin Status Ya Apa Saja Dibikin Masakan Kurang Enak Misalnya Lawih Gerih Gureng Status Lawih Pindang Status Lawih Macem Macem Status Ini Bisa Menyakiti Hati Orang Orang Yang Tidak Berada Ya Saya ingat Betul Seorang Ustadz Ya Mau Diajari Sebuah Resep Ya Datang Ke Suatu Tempat Diajari Oleh Ikhwah Oleh Teman Kita Begini Bikin Resep Makanan Wena Ya Terus Ustadznya Itu Ikut Datang Disitu Terus Ikut Masak Habis Itu Dishare Begitu Dalam Sekian Saat Yang Lihat Sudah Sekian Maka Beliau Takut Kasian Kepada Kepada Orang Yang Nanti Gurmele Hanya Pengen Masya Allah Ini Ustadz Jelas Ikut Makan Masak Masakan Yang Wena Itu Terus Makan Hapus 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 Beliau Khawatir Padahal Orang Lain Dengan Melihat Beliau Tadi Bisa Dapat Ilmu Cara Masak Resep Itu Tapi Beliau Tidak Tidak Mengedepankan Itunya Beliau Lebih Mengedepankan Apa Kasihannya Orang-orang Yang Lihat Itu Resep Makan Wena Ini Ustadz Makan Ini Habis Itu Kan Makan Begitu Sedangkan Yang Tidak Kesampaian Beliau Lebih Kasian Kayak Itu Maka Suruh Ngapus Upload Tanya Itu Suruh Di Hapus Karena Dalam Sekian Saat Sudah Banyak Yang Lihat Maka Hati-hati Jangan Apa Saja Dibuat Status Disana Itu Ada Orang-orang Yang Mungkin Hasad Atau Minimal Tadi Kasian Kita Kita Kasian Kepada Mereka Apalagi Kalau Itu Aib Kalau Itu Aib Sebarkan Jangan Status Itu Yang Bermanfaat Status Status Kaya Tadi Ada Orang Infak 10 Juta Gara-gara Sering Lihat Status Salah Seorang Teman Kita Beliau Cerita Sendiri Saya Sering Sebenarnya Lihat Status Beliau Itu Tapi Tapi Saya Abe Kan Begitu Aja Ajakan Infak Masjid Saya Lihat Tapi Sudah Lewat Gitu Aja Tapi Kemarin Itu Subhanallah Itu Mungkin Allah Memberi Hidayah Kepada Saya Ketika Ngelihat Masjid Tadi Dikirim 10 Juta Masjid Ada pun Apa Yang Ada Pada Kita Ini Dari Kesenangan Hati-hati Ya Sehingga Misalkan Kita Dapat Uang 10 Juta Hadiah Bukan Untuk Mesid Misalkan Ya Aku Mau Itu Hadiah Berapa Cuman 10 Juta Masjid Allah Padahal Ada kalanya Orang Yang kita Ceritai Itu Untuk Mendapatkan Uang 10 Juta Itu Entah Berapa Lamanya Ya Bisa Jadi Dia Ketika Kita Ceritai Pasang Muka Yang Senang Juga Bisa Berbahasa Tapi Hatinya Ya Kita Enggak Tahu Juga Tapi Hatinya Bisa Ngenes Ya Karena Cerita Kita Ya Sehingga Dilihat Ya Dilihat Apa Orangnya Dilihat Apa Yang harus Kita Ceritakan Dari Kenikmatan Jangan Aku Mengamalkan Aet Wah Bini Mati 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 Ya Ben Kono Kono Nanti Gak Bisa Gak Boleh Ya Dilihat Barakallahuikum Semoga Allah Memberikan Kepada kita Ilmu Yang Bermanfaat Kita Baca Sekali lagi Bersama Ayo A'udhu 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 Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Allah A'udhu Barakallahu A'udhu Bahallahu A'udhu Sahya Zamanir Ba'u Bahallahu Ba'u Sanātuhah Barakallahu Bahallahu Bahallahu Ba'u A'udhu Bahallahu Upay Bahallahu Bahallahu 馬�u Bahallahu Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa